Halo guys, kali ini admin akan merekomendasikan 5 HP harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang telah support jaringan 5Z. Dan inilah rekomendasinya. HP 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang pertama ada Redmi 10 5Z. Dengan harga 2 juta kembali seribu rupiah saja, kalian sudah bisa mendapatkan Redmi 10 5Z, varian RAM 6GB per 128GB-nya. Dari segi spesifikasi, ponsel ini mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7nm yang cukup kencang di kelas harganya. Yang ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 18W melalui USB Type-C. Di bagian layar, Redmi 10 5Z mengusung layar IPS LCD berukuran 6,58 inci dengan kecepatan nifra serat 90Hz beresolusi Full HD+. Dan dibekali 2 kamera utama beresolusi 50MP lensa utama plus 2MP lensa depth sensor. Sementara selfie-nya 5MP, serta mengadopsi sensor di jari di samping untuk sistem keamanannya. HP 2 jutaan terbaik 2023, yang kedua ada Infinix Hot 25Z. HP Infinix ini bisa kalian dapatkan sekitar 2,4 jutaan saja. Dari segi spesifikasi, Infinix Hot 25Z membawa performa lebih unggul dibandingkan Redmi 10 5Z sebelumnya. Karena mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 810, yang mempunyai performa cukup mirip dengan chipset Mediatek Logite 99, yang didukung RAM berkapasitas 4GB per 128GB, yang masih bisa ditambah selut microSD. Infinix Hot 25Z juga menawarkan layar smooth 120Hz berpanel IPS LCD 6,58 inci dengan resolusi Full HD+, dan dibekali 2 kamera belakang beresolusi 50MP lensa QVGA. Sementara selfie-nya 8MP, serta dibekali fitur NFC, dan mengadopsi sensor di jari di samping untuk sistem keamanannya. HP 2 jutaan terbaik 2023, yang ketiga ada Samsung M14 5Z. Meski dibanderol harga lebih murah dibandingkan Samsung M14 4G, Galaxy M14 5Z justru menawarkan performa lebih baik, dan kapasitas baterai lebih besar. Karena mengandalkan chipset Exynos 1330, dengan fabrikasi 5nm, yang ditopang baterai jumbo 6000mAh, dengan fast charging 25W, yang mampu mengisi baterai dari 0-50%, sekitar 39 menit saja. HP yang mengusung layar PLS LCD 6,6 inci dengan kecepatan refresh rate 90Hz ini, dibekali RAM berkapasitas 4x64GB, 4x128GB, hingga 6GB x128GB, yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB dengan triple slot. Sementara untuk kameranya, Samsung M14 5Z dibekali 3 kamera belakang, beresolusi 50MP lensa utama, yang ditemani lensa makro dan depth sensor 2MP. Sementara selfie-nya 13MP, serta sudah dilengkapi fitur NFC, dan mengadopsi sensor di jari di samping untuk sistem keamanannya. Nomor 4 HP 2 jutaan terbaik 2023, yang keempat ada Vivo Y27 5Z HP terbaru dari Vivo ini juga merupakan rekomendasi HP jaringan 5Z dengan harga termurah, karena bisa kalian dapatkan sekitar 2,5 jutaan saja. Dari segi spesifikasi, Vivo Y27 5Z mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 6020, berfabrikasi 7nm, yang merupakan chipset rebranding dari Mediatek Dimensity 700, yang didukung RAM berkapasitas 6GB x 128GB, dengan virtual RAM tambahan 6GB. Di sektor kamera, Vivo Y27 5Z dibekali 2 kamera belakang beresolusi 50MP lensa utama, yang ditemani lensa bokeh 2MP, sementara selfie-nya 8MP, yang ditopang baterai 5000mAh, yang sayangnya hanya mendukung fast charging berdaya 15W saja, serta sudah dilengkapi fitur NFC, dan mengadopsi sensor di jari di samping untuk sistem keamanannya. HP 2 jutaan terbaik 2023, yang kelima ada Tekno POVA 5 Pro 5Z. Bagi kalian yang pengen beli HP 5Z terjangkau dengan spesifikasi paling terbaik, Tekno POVA 5 Pro 5Z bisa jadi rekomendasi. Pasalnya, selain menawarkan performa kencang dengan chipset Mediatek Dimensity 6080 berfabrikasi 6nm, yang dibadukan RAM besar 8GB x 256GB, ponsel ini juga mengendalkan baterai jumbo 6000mAh, dengan fast charging berdaya 68W, yang diklaim mampu mengisi daya dari 0-100% sekitar 45 menit saja. Di bagian layar, Tekno POVA 5 Pro juga mengusung layar IPS LCD berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD+, dengan kecepatan infrared serat 120Hz, dan diperkali 2 kamera belakang beresolusi 50MP lensa utama, plus 0,8MP lensa depth sensor, sementara selfie-nya 16MP, serta dilengkapi fitur NFC dan memiliki dual speaker stereo. Itulah rekomendasi HP 5Z Rp 2 jutaan terbaik 2023, serta untuk informasi harga dan pembelian HP-nya, bisa kalian cek di bawah ya guys, serta admin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini,